Untuk di bagian towing-nya, ini juga ada kombinasi antara bahan stainless juga dengan bahan ABS-nya. Nah, untuk bahan ABS-nya ini... Untuk di bagian sampingnya, ini udah ketambahan krum-kruman untuk handle dan outer. Nah, ini ada tulisan expanded-nya seperti ini. Kemudian juga, karena memang dia tuh cocoknya dikasih krum-kruman ya, warna krum kayak gini. Nah, untuk di bagian depannya, ini udah aku pasangin. Sebelum dipasangin prime ini, rada goyang di jalan berhubang. Sekarang udah dipasangin prime, jadi lebih stabil, makin lebih nyaman. Oke, di sini ada Galaxy Variasi Balikpapan. Hari ini, Xpander melakukan beberapa upgrade untuk exterior dan juga pasang prime active suspension. Langsung kita lihat aja hasil pemasangannya ya. Untuk di bagian towing-nya, ini juga ada kombinasi antara bahan stainless juga dengan bahan ABS-nya. Nah, untuk bahan ABS-nya ini, dia tuh ada reflektor-nya. Jadi, kalau misalnya kena cahaya, dia tuh nyala. Terus kemudian towing-nya juga yang bagus. Towing-nya tuh mengkilat ya. Terus kemudian, untuk ditambah di belakangnya tuh, bagian belakangnya ketambahan ini juga. Garnis. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, yang garnisnya cakep banget ya. Ada itu untuk tulisan Xpander seperti ini. Xpander-nya tulisannya warna hitam. Jadi, satu set dapetnya empat. Ya kan, dua di sebelah turi, dua di sebelah kanan. Untuk di bagian sampingnya, ini udah ketambahan ini ya, kurum-kuruman untuk handle dan otor. Nah, ini udah tulisan Xpander-nya seperti ini. Kemudian juga untuk bagian handle-nya, yang bentuknya kiles kayak gini. Oke, satu set ini dapetnya empat ya. Jadi, dua di sebelah kiri, dua di bagian sebelah kanan. Terus kemudian juga udah pasang tank cover, yang model diamond seperti ini. Nah, untuk mobil warna hitam, memang dia tuh cocoknya dikasih krum-kruman ya, warna krum kayak gini. Jadi, supaya dia tuh lebih kinclong. Soalnya dia juga eye-catching juga nih sama ininya. Sama alis kaca sampingnya, jadi dia tuh kombinasinya sempurna. Nah, terus kemudian ini lagi dalam proses pemasangan untuk prime-nya. Ya, prime-nya dipasang sama Pak Bosnya ini adalah dua di bagian depan dan dua di bagian belakang. Nah, untuk kalian yang belum pernah pakai prime, itu kalian harus cobain banget. Karena ini bener-bener berfungsi. Apalagi kalau misalnya kalian tuh melewati jalan berlubang, nah dia tuh gak terlalu kayak semacam terhentak kayak gitu kaliannya. Terus kemudian juga, ini mengurangi limbung ya. Ini bener-bener enak banget, kalian wajib cobain. Nah, ini adalah contoh prime yang udah kepasang di bagian depan. Jadi, pemasangannya tuh dua di bagian belakang, dua di bagian depan. Untuk kalian yang mau pasang prime, langsung aja lihat video setelah ini karena ada hasil testimoni dari pemasangan. Saya tadi coba di jalan berlubang, malah lebih enak dari awal. Standarnya sudah enak, Toyota Sienta ini ditambah lagi menggunakan prime suspension, malah lebih enak lagi. Jadi, kita coba di beberapa area jalan yang berlubang dengan kecepatan lumayan, berasa di dalam kendaraan, pengaruh terhadap lubang hampir didadah. Pada saat saya melewati jalan berlubang pun, terasa sekali bahwa suspensi jadi bergerak lebih baik dan menjadi lebih nyaman. Sehingga kerja dari si suspensi menjadi lebih stabil dan juga maksimal. Saya kalau biasanya melewati jalan berlubang, bentulannya keras sekali. Tapi setelah memakai prime suspension ini, bunyinya betul-betul signifikan banget dibanding gak memakainya. Awalnya sih, sebelum dipasangin prime ini, rada goyang di jalan berlubang. Sekarang udah dipasangin prime, jadi lebih stabil, makin lebih nyaman. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian lebih tahu informasi terbaru dari dunia varasi mobil. Nah, untuk lokasi kita, kita ada di sini, di dekatnya Hotel Nio. Di sebelah kanan itu ada Hotel Nio. Terus kemudian juga di sebelah kiri ini, Lampung Merah Gunung Malang. Jadi, patokannya kita ada di pinggir jalan ini. Aktifnya gampang ya, kalau dari sana itu arah dari Gunung Malang. Oke, kalau misalkan di kiri situ, arah dari Puskid dan Gunung Sari padahal Lampung Merah Gunung Malang. Oke guys, thank you banget. Kalian sehat selalu ya. Sub indo by broth3rmax